Oke Oke dari materi yang tadi Apa kira-kira yang Sudah didapatkan oleh Abraham Apa Abraham Yang saya dapatkan Yang pertama Pelatian Ya terus Minikasi Minikasi Komponen yang berkaitan dengan Bikirni Oke Tadi saya ada mencatat juga Tapi kita sambil menunggu yang lain Mana nih yang lain Kita sambil menunggu yang lain Oke tadi beberapa catatan juga ya Ada istilahnya yang berkaitan dengan Temus ya Ibaratkan temus itu Yang dibahas adalah Tradisional learning T nya itu Tradisional Kemudian juga ada E-learning Kemudian juga ada Mobile learning Kemudian juga ada Ubiquitous learning Kemudian juga ada Smart learning Nah inilah Ini pembahasan yang Sangat menarik sekali Kalau misalkan kita jadikan Penelitian Ataupun juga Skripsi Ini sudah bisa Karena kita Kita mengkomparasi Dari Bukan hanya Skripsi Ini ya Ini untuk Materi Desertasi Waktu pun juga Tesis Gitu kan Ini sangat luar biasa Saya Kita mengkomparasi Dari lima Perubahan Learning di era 4.0 ini Seperti itu Kemudian juga Apa yang berkaitan Dengan S-learning itu Artinya disini Teknologi itu Sangat dominan Nah S-learning ini juga Menuntut Ataupun juga Mengajak kita Belajar Dimanapun Dan kapanpun Nah Kemudian juga Pada titik Poin tadi Saya Menangkap Artinya Sini Dep learning Mampu mendeteksi Gaya belajar Kita Masing-masing Nantinya Artinya Dengan Metode Dep learning Nanti itu Aplikasi Ataupun juga Tool Nanti sudah bisa Mendeteksi Oh Abraham ini Cocoknya Gaya belajar Seperti ini Kemudian Nanti akan Langsung Disuguhkan Oh Kalau misalkan Gaya belajar Seperti ini Yang harus dipelajari Seperti ini Nah Itulah Fungsinya Dari AI Nanti Kemudian Perubahan Belajaran Anak-anak Saat ini Termasuk Seperti Abraham Pola Belajarnya Sudah Sangat Berbeda Sekali Belajarnya Multidimensi Kemudian Big Data Learning Analisis Nah Yang sebenarnya Harus kita Tumbuhkan Itu adalah Kesadaran Belajar Mahasiswa Nah Itulah Kenapa Saya Ngajak Kalian Untuk Membuka Manset Kalian Manset Kalian Harus Belajar Mandiri Tidak Perlu Lagi Harus Terfokus Pada Dosen Itu Yang Dari Awal Kalian Masuk Kuliah Sudah Saya Tanamkan Kalian Harus Belajar Secara Mandiri Dan Belajar Dimanapun Harus Terus Belajar Terus Karena Itu Sumber Belajarnya Itu Sudah Sangat Berubah Sekali Konten Konten Belajar Bisa Dapatkan Dimanapun Kalau Sekarang Terbukti Tidak Jangan Jangan Sampai Kalian Tidak Sadar Kemudian Ada Satu Lagi DNA Pembelajar Abraham Sudah Mulai Ada DNA Pembelajarnya Karena Yang Paling Aktif Saya Lihat Hanya Abraham Yang Berkaitan Online Learning Yang Lainnya Aktif Tapi Responnya Cukup Lambat Kayak gitu Kan Oke Mana Lagi Ini Yang Lain Masih Belum ada Oke Kita Stop Aja Dulu Yang Mungkin Kita Review Ya